Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan webinar Marathon Pasca Kampus 2020 sampai akhir sesi ini dengan sehat walafiat. Salawat berserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang-benerang seperti sekarang ini. Kembali lagi bersama saya Ahmad Rifat dan rekan saya Nadia Rahmadanita yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sebelumnya akan kami bacakan penuntutan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan tilawati lepuraan, acara yang ketiga pemaparan materi, acara yang keempat sambutan ketua pelaksana, acara yang kelima sambutan direktur utama UKM Yurid, acara yang keenam promosi Sriwijaya Inggris Factor, acara yang ketujuh pembacaan doa, dan acara yang terakhir penutup kali buku sesi dokumentasi. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membacakan lafaz basmala. Semoga dengan lafaz basmala tersebut dapat melancarkan acara pada malam hari ini. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Kemas Rangga Al-Yono. Kepada Saudara Kemas, saya tersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Saudara Kemas, saya tersilakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih. 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 juga gitu. Intinya, Tufel itu adalah habits dan harus dipegang tiap hari. Nah, ini ceritanya teman-teman sudah siap nih buat real test Tufel ITP. Nah, hal-hal apa sih yang perlu dipersiapkan? Yang pertama itu adalah setelah practice makes perfect ya. Jadi, practice itu adalah hal yang membuat kita itu bisa sukses pada akhirnya. Jadi, teman-teman perlu untuk membuat tanggal scoring dan pantau perkembangan nilai. Misalnya, di hari ini dapat nilai readingnya 500. Besok, apakah bisa 500 lagi atau turun menjadi 490 gitu. Jadi, boleh scoring. Tetapi, scoringnya nggak usah tiap hari juga sih. Kayak dua atau tiga hari sekali itu juga bagus. Kalau misalnya masih agak jauh, mungkin bisa per minggu ya. Kemudian adalah, jangan begadang sebelum tes, teman-teman. Karena akan sangat mempengaruhi performa kita. Ya, kalau kita itu tes itu pastinya kita perlu untuk fit ya. Dari mulai segalanya ya. Dari mulai badan, kemudian pikiran. Kemudian perlu juga bawa alat tulis sendiri. Datang lebih cepat, 20 menit. Siapin sapu tangan dan tisu. Kalau misalnya teman-teman itu tangannya suka wet, basah gitu ya. Jadi, kenapa ini penting? Karena nggak ada lempar jawaban cadangan biasanya untuk Tufel itu. Jadi, kalau misalnya ada error kertasnya kan bahaya banget ya. Dan ke-6 adalah, jangan pernah tinggalkan jawaban yang kosong. Nah, ini penting banget. Kalau misalnya kita udah nge-stuck banget dan nggak tahu ini jawabannya apa gitu, udah guessing aja. Jadi, tebak aja karena nggak ada nilai minus untuk Tufel ITP ini. Dan yang ke-7 adalah time management. Lihat listening itu berapa soal dan waktu yang diberikan structure dan juga reading. Ya, jadi ini memang perlu ketelitian dan kejelian untuk menjawab soal-soalnya itu. Karena soalnya kan tricky dan juga waktunya itu kelihatan banyak ya. Totalnya ada 100 menit lebih. Tapi sebenarnya ketika tes itu bakalan rasanya kurang banget. Oke, kita mulai ke materi intinya ya. Ini adalah pertama listening. Yaitu percakapan singkat antara dua speaker dengan pembicara yang bersifat kasual atau sehari-hari. Jadi, nanti di sini teman-teman itu akan sering untuk dengar pernyataan kayak what does the woman mean? Kalau pernah scoringnya. Ini adalah pertanyaan yang sangat diulang-ulang sangat seringnya. Nah, strategi untuk mengerjain soal listening part A ini gimana? Nah, strateginya itu yang pertama itu fokuskan pendengaran kita pada orang kedua. Nah, orang kedua itu biasanya dia memegang kata kunci. Apa sih sebenarnya yang ingin dia sampaikan gitu? Apakah dia agree, disagree? Apakah dia sugestinya salah? Atau eh, prediksinya salah? Atau bagaimana? Dan yang kedua adalah berlatih menemukan informasi tersirat dalam audio listening. Nah, biasanya itu enggak serta-merta gitu. Misalnya ini ya, berbicara tentang exam, afternoon. Itu enggak mungkin pembicara kedua itu yang dia itu mengucapkan kata-kata yang persis sama dengan opsi pilihan. Pasti itu ada makna tersirat dan kita itu harus bisa menyimpulkannya. Dan yang ketiga adalah jangan panik jika enggak bisa memahami kata demi kata. Jadi, kita hanya perlu menangkap ide atau inti dari isi percakapan. Dan yang keempat adalah jika sama sekali kita enggak bisa paham oleh pembicara yang disampaikan pembicaraan kedua, pilih jawaban yang paling berbeda dari apa yang udah kita dengar. Jadi, yang paling beda yang mana bisa kita guessing-nya. Kalau ini memang udah benar-benar kurang paham dari konteks yang disampaikan oleh speaker. Dan yang kelima adalah pahami bentuk-bentuk Functional Expression Agreement. Contohnya itu kayak persetujuan, ketidakpastian, sugesti, dan Tufel ini akan banyak idiomnya. Seperti contohnya we are in the same boat. Kita berada di kapal yang sama. Itu adalah suatu idiom sebenarnya. Bukan menyatakan bahwasannya kita sedang bermain di atas kapal, sedang berada di kapal. Enggak. Tetapi itu punya makna lain. Yang itu artinya adalah kita itu sebenarnya senasib. Nah, itu adalah idiom. Atau istilah bahasa Indonesia-nya itu peribahasa. Kemudian di sini saya mungkin ingin juga menyampaikan listening ya. Contoh listening-nya mungkin di akhir sesi aja ya. Kita cek dulu nanti. Alhamdulillah bisa. Tapi mungkin lebih baik untuk dilanjut dulu sampai di akhir biar lebih mantep lagi. Dan yang selanjutnya itu adalah listening to full part B. Di part B ini kita akan mendengarkan sebuah percakapan panjang dari dua orang ya. Sekitar 40 sampai 80 detik. Nah, ini karena kan agak lama ya durasinya. Jadi itu kita perlu memperhatikan informasi yang berkaitan dengan beberapa clue ya kan. Seperti main topic-nya itu apa, kemudian juga berbagai seperti apa ya, tell-tell sign gitu kayak tanda-tanda apa, dimana, kenapa, seperti itu ya. Itu biasanya pasti keluar ya. Dan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Materi yang disampaikan itu biasa seputar sejarah, ilmu pengetahuan, dan organisasi di universitas. Selanjutnya itu full part C. Ini merupakan part yang paling challenging teman-teman. Karena di sini kita akan mendengarkan ceramah pendek, ya itu monolog ya. Jadi satu orang menyampaikan, nah nanti setiap satu ceramah pendeknya itu nanti kita bisa lihat di naskahnya itu ada tiga sampai tujuh pertanyaan yang mengikuti gitu. Durasi waktu perceramahnya itu sekitar empat puluh sampai empat puluh detik. Jadi sambil dengarkan itu kita sambil memprediksi ya. Apa main idea-nya, detail-nya, tujuannya, dan hasilnya. Ini ya, yang umum ditanyakan dari listen-in Paksi ya. What is the main idea of the talk? What is the talk mainly about? Seperti itu. Oke, kemudian itu kan tadi saya bilang challenging karena diucapkan oleh satu orang dan kita itu kalau bisa sudah menandainnya. Kemudian strategi listening Paksi ini seperti apa? Yang pertama adalah kalau teman-teman punya waktu lihat pilihan-pilihan jawaban yang tertera pada lembar soal dan ketemukan kata kuncinya gitu ya. Kemudian adalah waspadai kalau pembicaraan pada kalimatnya itu terutama di kalimat pertama itu biasanya itu dia akan ada topik-topik yang ada di pilihan jawaban gitu. Dan akan menjadi kesinambungan ke kalimat-kalimat selanjutnya. Jadi, fokus pada 5W ya. 5W 1H ya. What, when, where, why. Sambil kita dengeri, sambil kita dalam hati itu apa main konteksnya, terus siapa dia yang berbicara, terus ini kejadiannya kapan ya, tempatnya di mana ya, gitu. Sambil kita simak. Dan selanjutnya buatlah kesimpulan. Kesimpulannya itu apa sih dari monolog yang disampaikan. Di sini karena waktunya agak lama ya, 45 menit, teman-teman gimana kalau kita dengeri soal listening dan kita analisis jawabannya apa. Satu soal aja. Boleh nggak, Mbak Moderator? Bisa denger suara saya? Dengar, Kak. Oke. Halo, Moderator? Mungkin bisa ya, sekitar. Bisa, Mbak. Bisa, Mbak. Bisa ya? Oke. Ya, teman-teman, di sini saya akan tampilkan option-nya. Nah, ini kelihatan, teman-teman? Kelihatan, Mbak. Jelasin, Mbak. Oke. Ya, karena kan kita enaknya praktek juga ya, nggak hanya teori. Jadi ini saya udah siapin, semoga lancar ya. Nah, ini kita fokus di nomor 2, teman-teman boleh baca selama 10 detik apa aja option-nya dari A sampai D. Sudah ya? Sudah siap? Saya akan puter audionya. Sorry. kedengeran nggak ya, teman-teman? Nggak jelas, Mbak. Nggak jelas, Mbak. Kurang jelas, Mbak. Terima kasih, Mbak. ihatan? Okay. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atau sudah ada yang dapat? Boleh ya, setelah lagi ya. Terima kasih. Bersambungan. What does the man mean? What a great retirement present the biology class got for Dr. Winslow. It must have been expensive. It was, but we all chipped in for it. What does the woman mean? Sudah ada dapat intinya? Ada yang bisa guessing nggak? Ini jawabannya. Oke, Alhamdulillah. Ada yang bisa guessing nggak jawabannya yang mana? Ada yang bisa jawab? D, Mbak. Apa? D. D. Kayaknya. Oke. Oke. Yeay, benar jawabannya. Benar. Adalah D. Yeay. Oke, keren, keren, keren. Ih, keren banget. Ini serius? Seriusan loh. Keren. Nah, ini jawabannya kenapa, D. Ada yang bisa tahu? Atau ada yang bisa jelasin? Karena tadi ada ngomongin hal. Ada expensive-nya, Mbak. Oh, ya. Oh, expensive-nya. Oke, oke. Oke, boleh sih, boleh. Satu kata kuncinya expensive. Ceweknya bilang dan nada dari ceweknya positif, ya. Berarti kan bisa-bisa aja sih walaupun hal, gitu. Nah, kenapa bisa? Karena bagi-bagi cost. Ya, biayanya itu kita bagi-bagi untuk beli kado retirement gift, ya. Kado buat dosen atau gurunya yang mau pensiun, gitu. Nah, itu boleh. Itu guessing yang keren, sih. Dan bisa dipakai. Akan tetap ada yang lebih keren lagi, teman-teman. Jadi, ini sebenarnya pakai idiom. Jadi, tadi kalimatnya itu, ceweknya bilang, It was, but we have cheap-in for it. Jadi, iya sih, mahal. Tapi, kami, kita itu udah cheap-in for it. Nah, cheap-in itu adalah idiom yang artinya share the cost, gitu. Jadi, bagi-bagi. Nah, seperti itu. Tufol itu seperti itu, teman-teman. Paham sampai di sini? Atau... Paham, ya. Jadi, kalau kuncinya itu di-cheap-innya tadi. Oke, kita lanjut, ya. Iya, mbak. Lanjut, mbak. Lanjut, mbak. Lanjut. 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 Nah, ini selanjutnya adalah structure and written expression. Nah, ini untuk structure ini, kendala yang sering dihadapi oleh tuple takers itu, sering nggak sedar antara bagaimana cara pengerjaan structure dan juga written expression. Jadi, kan jumlah soalnya ada 40. Waktu pengerjaannya 25 menit. Nah, jumlah soalnya itu juga nanti berbeda, ya. Untuk structure sama written expression. Kalau structure itu, kalau nggak salah, dia itu jumlahnya 15, ya. Pokoknya lebih sedikit daripada written expression. Dan untuk structure ini, kita itu harus milih jawaban yang benar. Jadi, dari option A sampai D yang diberikan, gitu. Sedangkan kalau written expression, kita malah milih jawaban yang salah, gitu ya. Nah, ini adalah contoh soal structure-nya. Teman-teman bisa lihat ya di screen? Bisa, mbak. Bisa. Oke, kita interaktif aja ya, karena ini kan tuple, gitu. Jadi, boleh kasih, kalau masih pendapat, kemudian bertanya, boleh. Yang pertama itu soalnya ini, sociologists have long recognized that social tension. Nah, di sini ada yang bisa tebak nggak jawabannya apa? Nomor satu. Satu, dua, tiga. Oke, ada. Apa yang kira-kira, ya? Nggak apa-apa, ini aja. Jawab aja. Nanti. Apa? B. B, B. Oh, oke. B ya, ada yang jawab B. Ada yang lain? D, ya, mbak. Sama. Sama. C, C, ya, mbak. Leaving our group of... D, ya, mbak. D, ya, mbak. D, ya, mbak. D, ya, mbak. Berarti ada yang tim B, ada yang tim C, nih, ya. Oke, kita kip. Nanti jawab nggak? Yang jawab D, ya, mbak. D, D. D, ya, mbak. Eh, ini berarti ada yang tim B, C, dan D. Semuanya. D, ya, mbak, D. Oke, siap ya, kita lihat jawabannya adalah... D, ya, mbak. D, ya, mbak. Oke, apakah ada penjelasan terlebih dahulu? Dan argumennya kenapa pilih, D? Karena lain sendiri, mbak. Ya, seperti teorilis ini dikake, ya, guys. Tadi teorilis ini yang paling beda. Oke, lanjut. Adakah? Social tension itu subjeknya setelah D, Terus dia butuh keterangan To be the... Oh, keterangan. Keterangan. Itu apa namanya itu? Jenis-jenis kausa, ya? Iya. Iya, nggak? Iya, mbak. Iya, kausa. Iya, lanjut, boleh? Boleh. Lanjut, mbak, lanjut. Bukan maksudnya tadi mbaknya yang menjelaskan. Gimana, mbak? Sedikit ngertiin sih itu, mbak, tadi. Sosial. Iya, iya. Iya, iya. Iya, sebenarnya ini juga tipe-tipe soal yang kausa, benar, ya. Ini adalah tipe soal noun klaus. Nah, atau teman-teman, kalau di Pare, kita juga belajar untuk ini, ya, cari cara cepat, carcep. Jadi, carcep-nya gini, teman-teman. Nah, di sini kan, that is adalah kausa, ya. Kausa itu pasti putuh satu, putuh dua verb. Satu kausa butuh dua verb, gitu, ya. Nah, di sini yang jadi verb-nya, mana, nih? Yang udah, verb yang udah ada. Half long, ya. Ini half, ya. Half recognize. Half long recognize, ya. Half recognize. Half double verb three, ya. Ini udah ada verb, ya. Nah, di sini yang langsung ketemu verb yang mana? Yang D, kak. Yang D. Yang D. Nah, itu cara cepatnya, teman-teman. Kalau mau, apa, soal tuple. Jadi, kalau ada satu kausa, satu kausa butuh dua verb, ya. Kalau kausanya nggak ada, ya, satu aja. Makanya kalau kalimat normal, kan, I, 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 misalnya, I'm reading a book, gitu, ya. Itu kan satu verb-nya, dan tidak ada kausa. Itu benar. Jadi, kalau kausanya nanti ada dua, maka verb-nya butuh berapa? Jadi, penambahan satu. Jadi, verb-nya butuh tiga, seperti itu. Tapi, nanti teman-teman harus hati-hati juga sama ada omitting, ada reducing juga di Tufo ini. Nanti di buku Longmen itu penjabarannya lengkap, kok, teman-teman. Kita lanjut dulu, ya, karena waktunya juga terbatas, ya. Oke. Next itu nomor dua. Ada yang mau guessing? Nomor dua itu. Apa jawabannya? Yang pas? C. C. Ya, C. 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 Ya, benar. D. D. C, mbak. D. Ah, saya beri jawabannya. C, mbak. C, mbak. C, mbak. D, D, D. Yang, siap, siap. Ya, kalau memakai teori yang saya bilang tadi, coba lihat di sini. Ada ogo, ya. Ada kausa, ya. Ada kausa, ogo. Kemudian udah ada satu verb. Ada. Kemudian mana lagi verbnya? Must ditambah verb one, ya. Bukan, itu tambah verb ini. Do not hear. Ya. Nah, jadi sudah ada dua verb dan ada satu conjunction, maka sudah lengkap, sudah pas. Jangan tambah-tambahkan lagi ada sesuatu yang lain. Tambah conjunction lagi. Nggak setara dong. Ada conjunction lagi. Buang, ya. Yang ada conjunctionnya coret. Ada conjunctionnya coret. While juga, kan, conjunction. Sob. Ya. Jadi, udah abis. A mati. B mati. D mati. Jadi, jawabannya C. Gampang, kan, teman-teman? Bisa dipahami? Berarti, Kak, kalau ada conjunction, nggak usah pakai conjunction lagi, ya, Kak? Gini. Kalau ada satu conjunction, verbnya dua. Kalau conjunctionnya dua, verbnya tiga. Begitu, teman-teman. Jadi, supaya kalimatnya itu jadi benar. Jadi, jumlah conjunction tambah satu, verb, itu dia rumusnya. Ini saya dapat di Pare kemarin, di kampung Inggris. Dari salah satu lembaga, ya. Dan setelah dipakai, benar. Tetapi nanti harus hati-hati di bagian omitting dan reducing. Makanya memang structure ini, apa ya, memang kita harus perdalam lagi. Karena banyak tipenya. Nah, selanjutnya ini adalah tipe written expression. Atau analysis. Nah, coba lihat, teman-teman. Di sini, cluenya itu adalah kalimat setara. Coba lihat kalimatnya yang nggak setara yang mana, ya. An, setara. Itu bisa dilihat dari N, but, or, ya. Itu harus setara, kanan-kiri. Mana sih yang kelihatan nggak setara? Yang K, ya, Mbak. Bim. Yang B, Mbak. Yang D. Yang D. A. Tunggu, Sip. B, B, Mbak. Yang B, Mbak. Ada yang B. B, B. Ada yang A. B, Mbak. Oke, yang B kenapa? Yang B. Siapa yang jawab B, Mbak? Siapa yang jawab B? B. Saya B, Mbak. Saya B, Mbak. Oke. Iya, Masnya. Kenapa, Mas? Bilih yang B? Yang B itu karena dari semua, sebelum itu kan ada, apa itu namanya, conjunction N. Kalau conjunction N itu biasanya kalimatnya setara. Sebelumnya itu kan ada Pak Farmasi sama Siti, ya. Ujungnya itu ada S, jadi road itu harus ada S-nya. Oke. Seratus buat Mas, 2 juta rupiah. Ya, benar banget ya. Jadi, udah paham di sini. Misalnya teman-teman udah paham, tinggal practice aja sih. Ini harusnya ada S juga, karena ada S-nya kan, dan forest. Jadi, S-S harus semuanya plural. Kalau ketemu, N. Ya, terima kasih ya Masnya tadi yang udah bantu jawab. Jawabannya benar sekali. S-nya adalah nomor 17. Nomor 17, kira-kira jawabannya apa ya? Masih tertanggung setara. Ada jawaban lain? Saya C. Kenapa? Kenapa C? Saya juga. Saya juga. Saya juga. Saya juga. Benar banget. Jadi, ini ya. Not only, but also. Itu memang sudah saudara kembar yang tidak akan terpisah. Kalau mereka terpisah, berarti ada yang salah. Makanya, di antara kalimat ini, not only. Dan ketika kita ketemu hanya also, tidak but also, maka berdasarkan teori written expression, yang harus memilih kalimat yang error, maka jawaban yang benar adalah option yang C. Alhamdulillah. Senang sekali. Senang banget, saya. Semoga nanti lancar ya, teman-teman. Real test to full-nya. Amin. 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 Ada yang ngurin channel real test kah? Dalam waktu dekat. Oke. Selanjutnya, kita masuk di part terakhir ya, di part reading. Jadi, totalnya itu ada 50 pertanyaan, durasi 55 menit. Tadi kan memang itu challenge-nya, memang ini grammar itu mudah ya. Tapi, waktunya itu singkat banget, 25 menit untuk 40 soal. Makanya yang saya bilang tadi, trick-trick itu memang perlu sekali untuk di aplikasikan. Karena, taupun kita teorinya, kalau kita nggak ngerjain cepat, itu sama aja. Oke, kita lanjut ke reading ya, teman-teman. Kalau reading to full ITP ini, dia itu beda. Beda banget sama IOS, kalau ada yang pernah ngambil. Nah, karena reading to full ITP itu semua jenis soalnya itu sama gitu ya. Jadi, dalam satu testing itu, biasanya digunakan untuk menjawab 5 sampai 11 soal. Jadi, ada satu artikel ya, ada beberapa baris. Mungkin sekitar 6, 5, ada yang kemarin saya pernah dapat 11 atau real test itu. Jadi, itu untuk satu passage, itu untuk menjawab soal sebanyak ini. Jadi, overall itu, untuk reading itu ada 4 skill yang teman-teman butuhkan. Yang pertama adalah skimming. Kedengaran jelas nggak suara saya? Ada back sound. Masih kedengeran ya? Jelas, mbak. Mbak Rati. Izin mengingatkan, mbak, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Terima kasih. Ya, dikebut aja. Yang pertama adalah skimming. Jadi, baca cepat pada satu paragraf dan memahami teks. Jadi, skimming itu baca, ya, satu paragraf itu dipaca cepat ya. Dan biasanya itu untuk cari main ideanya, ide utama gitu ya. Selanjutnya adalah scanning. Misalnya, keyword di line 9 itu, inti kalimatnya itu langsung kita cari. Kalau misalnya dia minta kata-kata Tufel, misalnya, langsung kita cari di line 9. Mana line 9, Tufel, nah, fokus di sana. Selanjutnya adalah reading in detail. Ya, baca secara mendetail. Biasanya ini perlu untuk mendapatkan conclusion. Ya, kesimpulan. Dan selanjutnya adalah vocabulary. Jadi, kayak sinonim. Tapi biasanya ini cukup challenging karena pocketnya yang asing untuk kita, ya. Yang keempat itu adalah di reading itu kita juga itu biasanya rawan salah di bagian finding mind ideal. Bagaimana bisa menemukan ide pokok. Nah, ini adalah contoh dari passage reading, ya. Jadi, itu nanti biasanya nggak hanya dua, tapi banyak pertanyaannya. Nah, ini contohnya, ya, yang saya bilang tadi di bagian ini, scanning. Ini, contoh scanning itu yang nomor dua, teman-teman. Jadi, protruding. Nah, di line 13. Nah, kita nggak perlu baca dari yang lain-lain, langsung cari line 13. Kalau ini line 15, berarti line 13 di atasnya. Nah, di sini posisinya, protruding. Nah, protruding di line 13 ini memiliki makna yang mirip dengan apa. Nah, mungkin kalau di sini, bahasanya, ya. While the tenon is the tangly or protruding element. Nah, protruding element, ya. Jadi, kayak elemen yang apa, sih? Mungkin kita bisa mikirnya itu kayak elemen yang penting. Padahal sebenarnya ini adalah cebakan Batman, ya, teman-teman. Jadi, jawabannya bukan itu. Jawabannya sebenarnya itu adalah projecting. Jadi, mereka itu punya makna yang mirip, ya. Jadi, protruding itu artinya menonjol dan projecting itu juga menonjol. Nah, di sini saya akan kasih tips gimana teman-teman itu bisa menjawab soal-soal tipe seperti ini. Tapi sebelumnya saya kasih rekomendasi dulu urutan mengerjakan soal reading. Jadi, memang waktunya itu banyak, ya. Ada 55 menit untuk 50 soal. Tetapi itu akan menjadi sangat tidak cukup kalau teman-teman itu mengartikan semua passage ini. Jadi, sebenarnya nggak perlu diartikan semua, ya. Cukup pakai teknik yang empat tadi. Nah, urutannya supaya lebih efisien mengerjakannya, teman-teman boleh screenshot, ya, kalau mau. Ini saya juga dapat dari Pare, ya. Tutor di Pare, dan saya coba pakai. Dan alhamdulillah ini efisien. Yang pertama itu pilih bagian pocap, reference, ya. On questions, specific information. Kemudian inference ini tadi kayak tadi di line. Nah, ini juga urut-urutannya itu lumayan di urutan ke-6, ya. Yang direkomendasi untuk dikerjakan. Kemudian preceding following, comparison, term define. Nah, ini detailnya bisa dilihat di sini. Ini terakhir, ya, untuk resumsif strategi belajar Tufo ITP. Untuk teman-teman, kalau listening itu sebenarnya harus selalu mendengarkan soal-soal Tufo. Karena kita juga bisa mendengarkan kayak podcast dan sebagian. Namanya temannya itu sering menjadi tokoh pembicaraan. Contohnya kayak National Geographic. Nah, itu di YouTube banyak, ya. Dan di sini itu, tokoh pembicaraan. Nasional Geographic itu biasanya itu dikeluarkan di listening to soul. Penyakitannya memiliki, dan menggunakan American Express. Selanjutnya adalah Structure and Writen Expression. Nah, kalau untuk Structure and Writen Expression, buku yang tadi saya tampilkan gambarnya, itu kan long man, ya, terutama, ya. Itu diatamkan. Jadi, disiapkan semua part-partnya kayak basic voice, subjunctive, inversi, gitu, ya. Jadi, diatamkan, dibahasin satu-satu, dikerjain soal-soalnya. Jadi, kita juga bisa buat kayak resumennya di PPT. Jadi, kalau sambil tunggu sesuatu, atau sambil jalan, bisa sambil baca PPT-nya. Dan juga reading. Kalau reading itu, tipsnya ini berbanyak membaca arti bahasa Inggris di sosial media. Jadi, saya rekomendasikan teman-teman untuk download aplikasi, misalnya kayak medium, yang itu kayak passage reading, itu mirip, saya rasa. Reading, dan juga pahami, makna. Nah, ini tentu tabut-teman harus nilai untuk resipi PBT. Jadi, kalau misalnya teman-teman, ini listeningnya bener-benernya dapat 41 dari 50 soal, gitu, ya. Berarti menurutnya 580. Ini semua ditambahkan, 0, ya. Jadi, 580. Kemudian, kalau misalnya, ini lanjutannya, ya. Misalnya, tadi kan 1 itu 40 soal. Nah, kalau misalnya teman-teman bener 25 saja, ya. Bener 25 dari 40 soal terang tersebut, dapat nilai 500. Jadi, tidak untuk reading. Kalau teman-teman bener reading-nya itu 42, maka score to call-nya itu adalah 570. Sekian, persentasi saya pada malam ini. Dan juga sudah selesai, ya. Tadi bahas-bahas soalnya, Alhamdulillah. Ini mungkin post terakhir dari saya. Don't trust your luck. The key is practice and practicing. Oke, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren banget nih pemaparan dari Mbak Rati. Yang banyak banget ngasih wawasan baru untuk kita semua. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Dipersilakan untuk audiens yang ingin bertanya, untuk mengaktifkan mikrofon atau melalui fitur chat. Untuk rekan-rekan sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sudah ada yang masuk ke pertanyaannya, Mbak. Dari Mega Putri Agusti. Assalamualaikum, Kak. Kak, izin bertanya, apakah di bagian error analysis selalu mencari pilihan jawaban yang tidak setara seperti yang kakak bilang tadi? Dan bagaimana, Kak, cara menggunakan rekomendasi ultra reading yang kakak kasih di slide tadi? Masih belum mengerti nih, Kak. Terima kasih. Pertanyaan kedua boleh diulang nggak? Pertanyaan keduanya, bagaimana cara menggunakan rekomendasi urutan reading yang kakak kasih tadi di slide? Rekomendasi urutan reading ya? Iya. Maaf, rekomendasi urutan reading? Iya, yang tadi kakak yang di slide terakhir tadi. Oke, oke. Sip, sip. Ini gimana? Mau langsung dijawabkan, Mbak? Terserah Mbak-nya aja. Kalau Mbak-nya mau nampung dulu, boleh. Tapi mungkin untuk menghemat waktu, Mbak, kita langsung saja. Kalau Mbak-nya berkenan. Oke, boleh, boleh. Ya, tadi untuk mereka, jadi yang pertama itu mengenai error analysis ya. Kalau saya tidak salah, pertanyaannya, apakah harus selalu mencari soal yang salah gitu ya? Apakah harus selalu mencari yang tidak setara, Mbak? Oh, yang tidak setara? Enggak, enggak. Jadi banyak tipenya ya. Jadi kalau untuk itu, macam-macam yang tidak setara, kemudian apakah kalimatnya itu tidak tepat? Misalnya, kan have itu ditambah the three, yang artinya itu telah melakukan. Tapi kalau misalnya maksudnya itu telah melakukan akan tetapi enggak ditambah the three, malah ditambah yang lain, maka akan menjadi salah, seperti itu. Kemudian misalnya contoh-contoh yang lain, misalnya dari word form, misalnya harusnya dia itu noun, tetapi di situ malah bentuknya adjective. Saya ambil contoh, misalnya a beautiful girl. A beautiful girl. Beautiful itu kan adjective. Kemudian ketambahan girl. Adjective ditambah noun, itu benar. Tetapi kalau misalnya dia jawabnya yang lain, ya, malah adjective ditambah adverb, misalnya a beautiful girlly, girlly, L-Y itu kan tanda untuk adverb. Maka itu salah. Nah, seperti itu contoh error analysis. Maka yang dijawab itu girlly, itu yang dipilih di bagian error analysis itu. Bisa dipahami, Kak? Semoga bisa ya. Sebenarnya ini bagian banyak sih dia, nggak cuma tentang keterkaraan, tapi juga apakah waktunya itu, apakah kelas katanya sudah tepat, kemudian apakah sudah befinite atau infinite. Nah, memang kalau tuple ini untuk detailnya nanti memang harus banyak latihan. Kalau teman-teman udah ngerjain sebuah pulang men, itu nanti akan kelihatan di bagian error analysisnya itu bakalan beragam. Jadi, nggak hanya berbicara tentang kesetaraan, tapi juga banyak jenis-jenis dari grammar lainnya. Untuk pertanyaan kedua, rekomendasi urutan reading. Saya tampilkan lagi ya. Untuk reading. Oke. Oke. Nah, masih kurang paham untuk mengerjakannya. Oke. Ini mungkin kurang pahamnya karena ini, untuk jenis-jenis ini kita belum terkenal ya. Oke. Yang pertama itu adalah mengenai vocab. Kalau vocab ini bisa berupa sinonim, ataupun nanti apa, biasanya sinonim sih, yang cenderung lebih mudah untuk dikerjakan. Jadi, itu dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian reference. Nah, sayangnya di sini saya belum input ya pertanyaan apa ya, contoh full readingnya. Tetapi mungkin kalau reference itu, sayangnya nggak ada ya. Reference. Oke. Kita lanjut ke tone question dulu ya. Mohon maaf karena saya nggak input ya. Kalau untuk tone question itu biasanya untuk pertanyaan yang nada kita itu apakah dia ingesti atau kemudian dia memprediksi, kemudian apakah dia seperti ekspresi-expresi seseorang gitu. Biasanya itu ekspresinya menunjukkan apa gitu. Bahwasannya dia orang yang agresif. Nanti ada pilihan-pilihannya gitu di sini. Jadi, kalau ini sih hanya saran ya. Mana yang lebih mudah dikerjakan terlebih dahulu gitu ya. Karena, kenapa saya buat urutan kayak gini? Karena kalau teman-teman ngerjain main idea duluan, takut nanti kehabisan waktu. Karena kan main idea itu, misalnya main idea di paragraf kedua itu apa gitu ya. Pertanyaannya kayak gitu. Nah, untuk mencari main idea itu cukup tricky. Karena terkadang main ideanya itu nggak, yang tepat itu ada dua gitu. Dan bukan yang tepat ada dua. Yang hampir tepat itu ada, tapi yang paling tepat itu ada gitu ya. Jadi, kita harus pilih yang paling tepat. Sedangkan mencari ide pokoknya aja sudah lama ya di sini. Jadi, untuk mengefisiensekan waktu, maka lebih baik untuk mengerjakan main idea-nya nanti dulu. Selesaikan dulu yang 9 macam ini. Comparison itu perbandingan ya. Jadi, cari hal yang mirip. Nanti untuk lebih detailnya, bisa lihat soal Tufo ya di bagian 3D-nya. Kemudian nanti di bagian ininya nanti teman-teman bisa klasifikasikan. Kemudian yang saran saya yang terakhir untuk dikerjakan itu bagian ini. Inference. Inference-nya itu yang dia itu kesimpulan. Tapi langsung ditanya aja, kesimpulan dari semua paragraf ini itu apa? Apa kesimpulan dari passage ini gitu? Wah, itu kan nyari kesimpulan itu panjang ya. Dari semuanya itu harus dibaca dan dipahami inti satu passage ini. Sementara passage kita itu nggak cuma satu. Bisa sampai berapa ya? Lima atau lebih ya? Kemarin saya dapat banyak di passage-nya. Nah, kenapa saya buat urutan kayak gini? Nah, coba kita lihat di konversi nilai tadi. Nah, kalau reading soal, kita itu nggak perlu menjawab benar 50 atau benar 45. Jadi, kalau kita itu cukup legowo untuk melepas yang susah-susah dan ngerja yang mudah itu, misalnya kita itu benarnya itu 40. Jadi, dari 50 soal salah 10. Nilainya udah yang 550 loh. Udah tinggi juga. Dan ini udah bisa untuk apply for full break. Khusus untuk readingnya ya gitu. Salah 10 soal gitu. Jadi, walaupun nanti in case kita nggak bisa ngerjain, nggak dapat conclusion intinya, nggak dapat inference-nya, inference atau conclusion yang nggak ada, tanda-tandanya, tetap bisa dapat skor yang bagus. Karena kan kita mau cari skor yang tinggi gitu ya. Bukan harus semua jawaban benar. Tapi kalau bisa semua ya Alhamdulillah gitu. Jangan terbangnya aja yang harus ditinduiin. Mungkin sampai sini dulu, Mbak, ada yang perlu ditekankan lagi dari Mbak Mega? Atau udah cukup jelas? Silahkan kepada saudara Mbak Mega. Terima kasih banyak ternyata. Ya, ya. Sama-sama. Nanti coba ya, setelah ini baca reading book full dan ini. Coba klasifikasikan. Oke, terima kasih kepada Mbak Ratih atas jawabannya. Mohon maaf rakan-rakan sekalian, karena ada keterbatasan waktu, kita harus menghentikan silatan jawab. Namun, Mbak Ratih, apakah bersedia untuk menjawab secara personal? Kalau bersedia, nanti pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rakan sekalian akan kami tampung dan akan dijawab secara personal oleh Mbak Ratih. Bagaimana, Mbak? Bersedia, tapi mungkin setelah tanggal 20. Nggak apa-apa. Karena saya ada beberapa deadline. Ya, saya respon setelah tanggal 20 ya, teman-teman. Berarti untuk teman-teman sekalian yang mempunyai pertanyaan boleh langsung disampaikan di fitur chat. Nanti jawabannya akan di-share di grup peserta webinar Marathon Pasya Kampus. Atau boleh ini, kalau mau dari DM juga boleh di Instagram saya. Ya, munggu feel free. Tapi saya respon setelah tanggal 20 ya, teman-teman. Baik, Mbak. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi kesimpulan. Banyak banget tuasan yang kita dapat dari Mbak Ratih malam hari ini. Salah satunya itu pentingnya tufo. Dimana kalau di unsri sendiri, kita tuh harus bisa lulus sulit dulu ya, baru disudah. Nah, sulit ini kan juga rather sulit. Dan di webinar kali ini kita banyak banget dapat tips. Seperti kita harus sering berlatih tipe-tipe soal, terus membiasakan untuk mendengar aksen Amerika. Selanjutnya, kita harus bisa understanding long conversation. Seperti contohnya, bisa dengar podcast, atau dengar lagu, atau bagaimana. Dan kita harus punya jadwal belajar sendiri. Nah, selanjutnya, karena kita membuat kita sebatang waktu, kita akan masuk kepada sesi penyerahan sertifikat. Kepada panitia, dapat ditampilkan sertifikat di layar. Dan untuk panitia dokumentasi, dipersilakan untuk mempersiapkan diri. penyerahan sertifikat di layar. Satu, dua, tiga. Baik, dengan berakhirnya, dengan penyerahan sertifikat ini, dan sesi dokumentasi, maka berakhir pula penyampaian materi dari Mbak Ratih. saya selaku moderator, undur diri, dan mohon maafkan sebesar-besarnya apabila saya mengesalahan dan ada kendala. lebih dan kurangnya, saya mohon ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Untuk rangkaian acara selanjutnya, akan saya keserahkan kembali kepada saudari Nadia dan Ahmad. Baik, terima kasih kepada moderator dan pembicara yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Baiklah. Acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua Plaksana webinar Maraton Pasca Kampus 2020 atau yang wakili. Kepada saudara Josy Prima Dika atau yang wakili, saya persilakan. Oke, Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur menolak kita panjatkan kepada Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga dapat mengikuti webinar maraton yang diadakan oleh UKM Urid Ustri. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ...intriknya juga kepada kita. Serta Ketua Pelaksana juga berpesan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh wanitia dan juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar maraton yang diadakan oleh UKM Yurid Unsri 2020 ini. Semoga apa yang sudah kita laksanakan selama rangkaian webinar maraton ini dapat menjadi amal ibadah dan juga dapat menjadi ladang ilmu bagi kita. Dan kepada rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti webinar maraton, semoga ilmu yang telah kita capai, ilmu yang telah kita dapat ini dapat kita tingkatkan lagi dan juga dapat kita implementasikan di kehidupan kita kemudian hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku mewakili dari Ketua Pelaksana yang pada malam hari ini tidak bisa hadir. Kemudian untuk selanjutnya, karena Ketua Umum UKM Yurid, Dirut Yurid, Irfan Dermawan juga berhalangan untuk hadir pada malam hari ini dikarenakan di tempat beliau sedang gangguan sinyal. Beliau mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada panitia, terhusus kepada peserta, dan juga kepada pematiari pada malam hari ini. Sesuai dengan arahan, karena beliau dipesankan untuk menutup acara pada malam hari ini, langsung saja dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, webinar maraton UKM Yurid 2020 resmi ditutup. Dan jangan lupa kepada teman-teman sekalian untuk mengikuti Tupel Simulation yang akan diadakan pada tanggal 20 September nanti. Mungkin itu saja dari saya, mewakili dari Ketua Pelaksanaan dan juga Dirut UKM Yurid, Unsri, Irfan Dermawan. Terima kasih atas kesempatannya. Salam hangat dari saya. Salam intelektual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Dan diizinkan, Lel. Sukses untuk real testnya ya. Sukses. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.